Hai Nights, minggu lalu kita sudah membahas kisah Shane dan Espadakan. Nah, kali ini saatnya mencari tahu tentang anggota Holy Cross Crusader lainnya, yaitu Ruri, Nia, dan Sik. Meski dari luar Ruri terlihat seperti anak manis yang selalu tampil ceria, namun sesungguhnya Ruri adalah gadis yang memiliki kesedihan mendalam. Ruri tumbuh bersama adik perempuan satu-satunya di panti asuhan yang kumuh. Entah karena tinggal di lingkungan yang kumuh, adiknya ini menjadi seorang anak yang sangat ringkih dan mudah sakit. Untuk membayar biaya berlebat adiknya, Ruri terpaksa menjadi seorang pemburu hadiah. Karena kemampuannya tidak terlalu bagus, awalnya ia hanyalah seorang pemburu yang dibayar sangat murah. Saat dia tengah kerepotan membiayai pengobatan adiknya yang ternyata semakin parah, Ruri mendengar kabar mengenai Joker. Joker adalah seorang penipu ulung yang sangat tersohor. Dan bagi siapapun yang dapat menangkapnya hidup atau mati, akan dihadiahi imbalan yang amat sangat besar. Ruri tertarik dengan imbalan tersebut dan mulai melacak keberadaan Joker. Ia yang menemukan informasi dari jalur belakang, mulai mencari Joker di setiap rumah perjudian yang ada. Setelah kerja kerasnya selama ini, akhirnya Ruri menemukan Joker di salah satu rumah perjudian dan berhasil menangkapnya. Ruri mengobati penyakit adiknya dengan unang imbalan yang ia terima. Dan menyumbang sisa uangnya ke panti asuhan. Walau selalu terlihat imut, tapi sebenarnya Ruri cukup dewasa ya. Joker yang pada akhirnya melarikan diri menggunakan sihir, bahkan memuji Ruri sebagai gadis pemberani. Setelah rumor tentang Ruri yang berhasil menangkap Joker menyebar, Ruri mendapat tawaran bergabung dari Holy Cross Crusaders. Ia menerimanya dan langsung bergabung dengan Holy Cross Crusaders. Nah, ada fakta menarik nih di balik kisah ini. Ternyata senjata yang selalu dibawa oleh Ruri adalah buatan Nia. Nia yang juga berasal dari panti asuhan yang sama dengan Ruri, mengetahui situasi Ruri dan memberinya hadiah. Dulunya Nia juga adalah anak yang biasa-biasa saja. Namun setelah gerhana bulan datang, ia berubah menjadi orang yang sangat luar biasa. Sejak saat itulah, Nia menjadi anak terampil yang bisa membuat apa saja dengan barang-barang yang ada. Suatu hari, ia mengumpulkan barang-barang yang menumpuk dan membuat sesuatu. Karya itu tidak lain dan tidak bukan adalah partner seumur hidup Nia, Bolt. Seperti yang kita tahu, sejak saat itu mereka menjadi sahabat paling dekat. Tapi sedihnya, Nia tidak bisa mengajak Bolt bermain saat hujan turun karena Bolt bisa berkarat. Karena itu, Nia terus berusaha untuk mengembangkan Bolt. Suatu hari, seorang penyihir yang lewat di perkambungan kumu terkejut melihat Bolt. Dan ia pun menawarkan bantuan kepada Nia. Akhirnya, penyihir itu menanamkan batu permata sihir di jantung Bolt yang membuatnya menjadi semakin kuat. Setelah menerima rekomendasi dari Ruri, akhirnya Nia bergabung menjadi anggota Crusaders. Tempat di mana para gadis cantik berkumpul, grup Crusaders. Di tempat ini pula, Sik menjadi satu-satunya anggota pria di grup. Sik adalah pria tampan dan tangguh yang mampu menggunakan pedang sihir. Hmm, sepertinya dia terlalu sempurna ya. Tapi, entah mengapa ia mendapat perlakuan yang tidak adir di Crusaders. Kalau melihat di relationship chart, baik Shane, Espada, Nia maupun Ruri, sama-sama menganggap kalau Sik itu bodoh. Tapi, yang namanya mengejek itu, pasti kan ada ketertarikan dong, ya kan? Hmm, apa itu tanda kasih sayang dari cewek-cewek di Crusaders? Sik adalah orang yang cuek dan jujur. Tapi, sesungguhnya dia adalah orang yang peka dan penuh perhatian. Saat dia menolong Shane, dia merasa bersalah karena tidak bisa datang lebih cepat. Dia juga berusaha untuk menutupi rasa bersalahnya dan sengaja bersikap tegas di depan Shane. Sik juga selalu berada di samping Espada saat dia sedang dalam kesulitan. Kalau dilihat-lihat, Ruri juga pelan-pelan mulai menunjukkan ketertarikannya pada Sik. Sudah tentu, Sik ini memiliki karisma dan persona yang melebihi orang bodoh, kan? Mungkin karena mereka memiliki cerita dan latar belakang masing-masing dibandingkan dengan semua tim yang ada di Seven Knights, Crusaders lah tim yang paling kompak dan solid. Meskipun mereka bukan pemeran utama di Seven Knights, tapi mereka memiliki banyak fans yang menyukai mereka. Begitulah kisah lengkap dari para anggota Holy Cross Crusaders. Gimana? Seru kan? Tunggu cerita Seven Knights lainnya ya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like-nya. Sampai ketemu lagi di kisah menolak selanjutnya. Annyeong!